Intro Pemirsa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Periode 2024-2029 resmi dilantik Pelantikan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru Dalam pengambilan sumpah tersebut, Kader Rismanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP resmi menjadi Ketua DPRD Riau Bersama tiga wakil ketua lainnya, yaitu Pak Risman Ihwan dari Partai Golkar, kemudian Ahmad Termizih dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Budiman dari Partai Gerindra Bawa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan, peraturan berundang-undangan Dengan beruntungan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pelantikan tersebut dihadiri PJ Gubernur Riau Rahman Hadi, serta jajaran Forkopimda hingga Tokoh Masyarakat Acara berlangsung khidmat, di mana para pimpinan yang baru dilantik mengucapkan sumpah dan janji jabatan untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat rakyat Riau Fresti Dananata melaporkan